Intro Kita lanjutkan dialog Good Morning Jakarta Pemirsa kita masih terhubung dengan koordinator penyelesaian perselisihan hubungan industrial Kemdaker RI Pak Rehman Arwan Pak Rehman di segmen sebelumnya kita sudah berbicara panjang lebar terkait dengan peraturan pemerintah PP No. 35 Tahun 2021 Dimana salah satunya adalah terkait dengan alasan efisiensi dan juga bagaimana suatu perusahaan itu dikatakan merugi Sehingga bisa melakukan PHK dan para mereka yang terkena PHK ini harus mendapatkan uang pesangun begitu dari perusahaan Namun kriteria merugi dan juga efisiensi dari Kemdaker sendiri yang tertuang dalam PP ini sebenarnya seperti apa Pak Rehman? Ya, baik Bu Tadi kita sudah disebutkan bahwa efisiensi itu kan bisa terjadi karena perusahaan itu mengalami kerugian Atau belum mengalami kerugian tetapi untuk mencegah supaya perusahaan itu jangan sampai rugi Kan begitu Kalau untuk menentukan perusahaan itu dalam kondisi rugi atau tidak Kondisi rugi maka itu harus ada bukti audit dari kewangan perusahaan itu sendiri Baik itu audit dari internal maupun yang eksternal Artinya Ada suatu bukti Audit dari kewangan perusahaan bahwa perusahaan tersebut Ya memang sudah dalam kondisi rugi Yang pertama Yang kedua Efisiensi dilakukan untuk mencegah rugi Artinya belum dalam kondisi rugi Bagaimana caranya melihat bahwa perusahaan itu Melakukan efisiensi dalam rangka mencegah rugi Ini juga harus ada Harus ada bukti Harus ada alasan Atau harus ada dasar yang harus dikemukakan oleh pengusaha Misalnya Bahwa ada audit dari konsultan yang menyatakan bahwa Kalau perusahaan ini tetap kondisinya seperti ini Sementara misalnya di hari-hari yang akan datang Kompetisi di bidang ini Di perusahaan ini semakin sulit Maka ini akan berakibat pada kerugian perusahaan di masa yang akan datang Jadi itu Tadi harus ada juga dasar ataupun Seperti tadi Dasar ataupun Ketentuan bahwa Hasil misalnya hasil dari audit daripada konsultan Yaitu menyatakan bahwa harus dilakukan efisiensi Dalam rangka mempertahankan Ataupun mencegah supaya perusahaan itu jangan sampai rugi di kemudian hari Ketika itu terjadi Maka pekerja tersebut tadi memperoleh Uang pesangon 100% Tetapi tadi Ketika perusahaan tersebut dalam keadaan rugi yang dibuktikan dengan audit keuangan oleh Akuntan baik itu eksternal maupun internal Maka pekerja di situ memperoleh pesangon setengah Dari ketentuan Pasal 40 ayat 2 Atau pasal 156 ayat 2 undang-undang cita kerja Saya kira ada bukti yang butuh Harus ada bukti audit keuangan eksternal dan juga internal Kemudian dengan alasan efisiensi Mencegah kerugian perusahaan harus melampirkan alasan atau dasar Kenapa harus ada efisiensi dari perusahaan Bentuk pengawasan dari Kemenaker Pak Reynard Maksud saya Reynard Agar tidak terjadi penyimpangan moral misalnya Dari Kemenaker bentuk pengawasannya seperti apa? Ya, jadikan gini ibu Ketika terjadi tadi Ketika terjadi misalnya Rencana untuk PHK tadi Baik karena alasan Perusahaan rugi Ataupun Mencegah jangan sampai rugi Tentunya itu kan Pertama-tama kan harus dikomunikasikan juga Dengan antara Perusahaan dengan pekerja Ataupun serikat pekerja di perusahaan Mereka sebenarnya yang Yang paling pertama untuk Melihat Apakah betul enggak Apakah betul enggak alasan perusahaan itu melakukan efisiensi Karena perusahaan rugi atau tidak Itu mekanisme yang pertama Tetapi kemudian Tetapi kemudian ketika mereka tidak sepakat Ataupun pekerja tidak bisa menerima Hal tersebut Bahwa mungkin Alasan tersebut Tidak Tidak cepat Atau mungkin Tidak cukup Apa Dilihat oleh pekerja Maka tahap berikutnya Barulah disitu Pemerintah Ikut campur Artinya melalui suatu Mediasi Dalam hal ini Masalah tersebut diselesaikan secara tripartit Disini pemerintah baru Disitu nanti akan melakukan suatu Apa Melihat Ngecek Ataupun menilai Apakah Tadi Apakah dasar yang Yang diberikan Yang dibuat oleh perusahaan tersebut Itu Benar atau tidak Atau logis atau tidak Misalnya tadi Apakah Misalnya Alasan Alasan Efisiensi Alasan PHK Karena efisiensi Bukan karena perusahaan rugi Diberikan suatu Apa Diberikan suatu Bukti Analisis daripada Konsultan Mereka Maka ini Akan Akan dilihat oleh Pemerintah Tetapi ketika itu Dilakukan Mediasi Disitulah peranan pemerintah Jadi yang pertama-tama adalah Mereka harus Apa dulu Mereka harus Berunding dulu Melihat Ataupun Menilai Apakah Alasan-alasan tersebut Bisa diterima atau tidak Oke Pak Riman Ada kan beberapa kondisi Dimana Perusahaan Bisa tidak membayar penuh Begitu Atau hanya setengah Dari uang pesangon Kemudian ada juga kondisi Dimana perusahaan Harus membayar 100% Uang pesangon Bagaimana Pertanyaan saya Bagaimana Pengawasan Dari Kemraker Agar Pengusaha Atau perusahaan ini Tidak Apa ya Istilahnya Ambil untung lah Melihat Satu kondisi Kemudian memanfaatkan Kondisi yang lain Agar tidak membayar Sepenuhnya Jadi itu tadi Jadikan begini Kalau perusahaan Itu tadi Prinsipnya Bahwa setiap Terjadi PHK Itu kan harus Mereka Diskusikan dulu Harus Musyawaratkan dulu Antara pekerjaan Pengusahanya Kalau ternyata Tadi Kalau ternyata Mereka Tidak Sepakat Tentang Apa yang Menjadi Alasan Ataupun Tentang besaran Daripada Pesangun yang Diberikan oleh Pihak perusahaan Maka mereka Bisa meminta Kepada pemerintah Dalam hal ini Mediator Untuk membantu Menyelesaikan Persoalan tersebut Disitulah Nanti Pemerintah Melihat Sejauh mana Tadi Sejauh mana Alasan Maupun Pesangun yang Ditawarkan oleh Pihak perusahaan Kepada pekerjaan Apakah Sesuai dengan Undang-undang Atau tidak Karena memang Bisa saja terjadi Bisa saja terjadi Bahwa ketika Mereka bermusawara Bisa saja Pengusaha Tidak Sorry Bisa saja Kedua belah pihak Sepakat Bisa saja Kedua belah pihak Sepakat Untuk Untuk Membayar Ataupun menerima Uang pesangun Kurang dari Undang-undang Oke Tetapi disitu Dibutuhkan Suatu kesepakatan Tidak boleh Artinya secara Sepihak Oke Harus diselesaikan Terlebih dahulu Secara internal Kemudian juga Nanti Pengawasan dari Kemnaker Juga akan tetap Berjalan Dan pengawasan juga Sama saja Terkait dengan Tadi Penutupan Perusahaan Kemudian juga Efesiensi Atau dianggap Rugi Seperti itu Tapi Pak Rehman Waktu kita terbatas Pak Rehman Saya ingin Menanyakan kepada Anda Di tengah pandemi Covid-19 ini Adanya peraturan Pemerintah PP No. 35 Tahun 2021 Pak Rehman Singkat saja Apakah ini Menguntungkan Semua pihak? Saya kira Saya kira Saya kira Menguntungkan Semua pihak Bahkan itu tadi Pekerja yang PKWT Itu memperoleh Tadi Memperoleh Kompensasi ketika Di akhir Hubungan kerjanya Saya kira ini Betul-betul Adil ya Adil Bagi pekerja Maupun Pengusaha Pekerja disini Tadi Antara PKWT Maupun PKWTT Saya kira Cukup Adil lah Apalagi di kondisi Pandemi sekarang ini Kalau terjadi PHK Saya yakin Bahwa perusahaan Masih Sanggup Sanggup untuk Membayar pesangon Yang sudah Ditentukan Dalam PP ini Oke Baik Kita harapkan juga Realisasinya Seperti itu ya Pak Rehman Agar tidak ada Tidak ada Pihak yang merasa Dirugikan Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 ini Terima kasih Pak Rehman Arwan Sudah bergabung bersama kami Di Good Morning Jakarta Selamat bertugas Dan beraktivitas kembali Pak